Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Stari. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di perancangan kimia. Untuk wikulum 2013 ini, dari kelas 11, topiknya kesetimbangan kimia. Oke, kita baca soalnya, buat beberapa catatan, sambil mengecahkan ya. Dajat disosiasi SO2Cl2, diketahui 1,2 mol gas SO2Cl2, nah gini, untuk buat kesetimbangan itu ya, penting sekali ya, langkah pertamanya itu adalah membuat MRS, apa itu ya? Jadi gini, pesan next-nya ditulis dulu, SO2Cl2, nah ini tanda panahnya bolak-balik ya, tuh, bisa juga begini, SO2 ditambah Cl2. Oke, ini gas semua ya, kalau mau ditulis boleh, disini gas semua ya. Berikutnya, MRS itu gini, mula-mula reaksi setimbang. Nah, sebenarnya ini ada yang beda-beda, ada yang awal, bereaksi, akhir, boleh. Istilahnya apa saja boleh. Nah, sebenarnya ngisi ininya itu mol, gitu ya, satunya mol, yang terbaik itu mol. Tapi minimol nggak apa-apa, gram nggak boleh. Kalau mol lah sebenarnya boleh, kalau volumenya semua sama, gitu ya. Oke, kita langsung ya. Nah, diketahui 1,2 mol, nah, berarti ini mula-mula nih, mula-mula ini 1,2 mol. Satuan sudah bagus, ya. Dibiarkan terulai sesuai dengan pesan maniasi, ini, koefisien sudah betul, loh? Sudah betul. S-nya sudah cocok, O-nya sudah cocok, ada 2, Cl-nya ada 2, cocok juga. Jika pada keadaan setimbang, nah ini, isi yang di sini nih, 0,4 mol gas klorin. Oke, berarti di sini 0,4 mol. Selesai, tentukanlah derajat disosiasi. Oke, kita buat dulu catatan sebentar ya. Derajat disosiasi itu adalah alpha. Mol terulai, dibagi mol mula-mula. Jadi, maksudnya gini ya, mol yang ini, terulai itu maksudnya yang bereaksi. Ya, atau bereaksi, itu boleh. Yang ini atau awal, juga boleh. Ya, itu hanya istilah saja. Lalu, derajat disosiasinya itu, kalau mengejangan begini, itu jawabannya koma. Kadang-kadang ada yang maunya dalam bentuk persen. Jadi, jawabannya kita kali saja 100 persen. Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang gini. Kita sudah tulis nih, diketahunya sudah beri semua ya. Nah, sekarang, derajatnya begini. Ini tanda panah itu begini. Bisa saja sebelah sini berkurang, sebelah sini bertambah. Tapi bisa juga sebelah sini bertambah, sebelah sini berkurang. Karena tanda panahnya mulak-balik, gitu. Tahunya bagaimana? Gini, tahunya. Kita kerjakan pakai warna yang berbeda ya. Nah, yang lain, yang hitam ini yang diketahui. Nah, ini kan nggak ada apa-apa ya. Ini nggak ada apa-apa nih. Berarti mulung-mulungnya nggak ada. Kok bisa jadi nok 4? Oh, berarti disebelah kanan, ruas kanan itu bertambah. Nggak ada apa-apa jadi nok 4. Oh, yaitu nambah nok 4. Berarti, gitu ya. Nah, sekarang, kita ngisi ya. Jadi, tadi, ngajaknya ke sini dulu tuh jadinya ya. Nggak harus begini ya, tergantung diketahui soalnya. Nah, sekarang ngisi angka-angka di sini, itu pakai koefisien. Jadi, misalnya gini. Ini koefisiennya 1 ya? Ini 1. Berarti sama. Sebenarnya sih caranya gini. 1 pas 1. 1 yang ini yang ditanya, para yang diketahui, dikali mol yang diketahuinya, 0,4. Tapi, kalau angkanya bagus, sudah terampil, ini koefisiennya 1. Ini 1. Ini 1. Ya, berarti ini pasti sama. 0,4 juga. Kalau ini koefisiennya 2 bagaimana? Berarti 2 kali 4. Berarti 0,8. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, sekarang, ini masih sama ruas kanan bertambah. Jadi, di sini 0,4. Ruas kiri berkurang. Nah, berkurang ya. 1,2 dikali 0,4. 0,8 mol. Oke. Sudah siap kita? Ditanya derajat disosiasi. Nah, sebenarnya ini kenapa gak dikasih tahu? Derajat disosiasi siapa? Ini sudah pasti derajat disosiasinya. So2Cl2. Kenapa begitu? Karena gini, hanya dia saja yang ada mol beraksi dan mol mula-mula. Yang lain gak ada. Seandainya di waskirinya ada lebih dari 1, berarti harus ada info. Derajat disosiasi siapa? Nah, gitu ya. Oke. Atau ini alpha. Mol terurai atau beraksi dibagi mol awal atau mol mula-mula. 0,4 dibagi 1,2. Kalau dikali 10 jadi 4 per 12. Sedangkan 1 per 3. Sampai sini sudah selesai. Kalau menyukai desimal, 0,33338 nanti berhenti. Kalau jadi persen, 33,33 persen. Oke? Sampai ya? Oke, cukup sampai disini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap hari. Semoga berhasil semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!